Ada di sosial media Intinya saya kayak seperti harus sembunyi untuk saat ini Saya gak sering-sering tampil Kalau tuntunan dari saya itu seperti itu Karena kalau menemut dalam batin saya Seperti ada yang mengatakan seperti ini Kamu jangan sering-sering selalu aktif Atau terlalu terlihat di sosial media Jadi diam-diam aja dulu Lakukanlah yang seperti ini Karena memang sudah banyak yang tahu Di antara teman-teman yang sebelumnya Sebelumnya itu kalau itu siapa Jadi sepertinya seperti ini Saya contohkan apa ya Sedikitnya dalam pengetahuan saya itu seperti ini Jadi saya untuk saat ini Biarlah saya terlihat seperti Orang-orang biasa dulu Karena mungkin sebagian teman-teman yang lain Yang di angkatan grup-grup kita yang dulu itu Banyaklah yang ingin nyari Saya sepertinya seperti itu Jadi ternyata memang benar Kenapa saya harus seperti itu Itu saya pilih jawabannya sendiri Kenapa saya harus menunggu diri Kenapa saya sekarang harus hubungi Dalam bahasa saya Karena di ranah kita Tidak seperti Kalau katakan GB katanya di barat ya Kalau di kita itu kan Kenapa semua itu diperlambat Atau tidak secepat Atau tidak secepat di negara yang lain Karena di kita ini Banyak yang saling menjaga Untuk terlambatnya Apa peradaban baru yang mau dimulai Jadi mereka itu Katakanlah Aku sekarang Aku sekaranglah yang berkuasa Jadi Aku harus cari-cari lah Orang-orang yang sudah hebat Ada yang seperti ini Seperti ini Untuk diajak Ikut bisa jadi agota dia Tapi itu pun harus dipilih yang benar-benar Nah Itulah yang Yang nonton saya untuk Sembunyi lah dulu Untuklah diri dulu Di hadapan orang-orang Jadi saya selama ini Itu jarang keluar juga Dalam satu bulan Kurun satu bulan ini Selama Setelah Grup O Itu saya memang sudah jarang keluar Dan sudah Benar-benar Tidak sebegitu aktif Di Apa Di sosial Media Karena Batin saya cuman Nontonnya Untuk sementara Hanya Hanya itu dulu GB Kalau untuk yang lain-lain Masih berhenti Ya Memang iya Ternyata Adalah Kamu itu yang seperti ini Dan Kamu sekarang Harus Carilah Ikutlah seperti ini Walaupun bukan orang itu Yang bersatu tang Untuk saya ikut Mereka Ya Saya cuman Nanya jawabnya Ngapain ngajak saya Saya ini cuman Tukang masak Saya cuman Ibu rumah tangga biasa Dan saya gak bisa Ya Hanya seperti itu Itu aja Mohon maaf Jadi Mau dibantu Apakah apa yang sudah saya lakukan Itu sudah benar Itu yang mau saya tanyakan Hukum saya sekarang Ada kesempatan Zoom Sama cina Sos Dari apapun itu Kamu gak mau Tiba-tiba Kamu inginnya Sendiri Memutuskan apapun Menurut kamu itu Kok gini ya Tapi memang itu Fase yang harus Kamu lalui Dimana fase setelah Portal dua-dua itu Ada beberapa orang Tidak akan mau lagi Berhubungan Baik di dalam WA Di Youtube Dia membetengin diri dia Bahkan ada yang ekstrim Di dalam rumah terus Gak mau keluar Gak mau keluar kota Gak mau bertemu keluarga Gak mau apapun Itu Itu terjadi Selama satu bulan Dimana Masa Diturunkannya Semua wahyu Dari langit Diturunkannya Jiwa-jiwa suci Para utusan yang dikendaki oleh Tuhan Pada fase itu Mereka sudah Memenggenggam Wahyu dan takdir Dan mereka Wajib merahasiakan Jiwa ya Jiwa Saya bicara bijiwa Bukan tubuh ya Sang jiwa Mereka merahasiakan Kehadiran mereka Khawatir kejahatan Dunia begitu sadis Banyak iblis Dan banyak kesehatan Jiwa Badan boleh manusia Banyak yang sudah Berjiwa iblis Oleh karena itu Mereka menutup jiwa mereka Dari hal sedemikian Dan mereka gak mau lagi Memegang Medsos apapun Dan mulai di tanggal 5 itu Mereka akan mulai Aktifitas sekitar tanggal 7 Setelah itu Tanggal 7 mereka aktif Seperti biasa Tapi tidak seseru Yang kayak kemarin Tidak Mereka akan lebih mendengar Seruan tuntunan Di dalam hati Katakan lagi nih Kok gue biasa denger Di GB nih Ada berita-berita nih Gini gitu Kok cenderung sekarang Kok dengerin di hati doang ya Di hati kok selalu begini Kalian akan ada yang seperti itu Terbiasa dituntun oleh tuntunan GB Akan punya tuntunan sendiri Seperti ada sabotase gitu Kalian harus sadarin itu Kalian merasa seperti Kok kayak ada yang sabotase saya Apa saya gendeng Apa-apa nih GB nih Aduh saya takut Tidak Ikuti itu Memang begitu Karena apa Dia sang jiwa baru itu Punya peran sendiri Jadi gak selalu dituntun sama GB Caranya gini Umpamanya kalian ketitisan Berawijaya Bakal megang di Nusantara Sementara doang megang di dunia Tentu kalian perlu Menguasai wilayah Nusantara Tentu kalian punya teman-teman Yang harus kalian Bawaan yang bakal kalian perintah Kalian akan bergerak sendiri Udah Gitu loh Kalian akan tiba-tiba Nelusup kemana Kemana Udah gak bisa didiktai lagi Udah bekerja Jadi gak ada sempat lagi Untuk anu-anu-anu Itu kalian harus pahami Di situ Memang itu triknya Memang itu jalannya jiwa Yang akan punya peran penting Di tatanan baru Kalian harus konser Harus kerjasama Dengan sang jiwa yang baru ini Sebagai tubuh Yang ditempati Itu bukan yang aneh Itu memang harus Begitu jalannya Jadi jangan ragu Jangan ragu Kalian harus seperti itu Apapun yang kalian alami Terus kalian akan mempunyai Teman baru Jika udah begitu Pasti punya teman baru Bukan teman yang dulu lagi Pertemanan Katakanlah Pertemanan di Facebook Umpamanya ABCD Tiba-tiba kalian del semua Kalian cari teman baru Di alam nyata Tetangga kalian del semua Tiba-tiba kalian Berangsang berusuk Kesono Keteman pabrik Tiba-tiba kalian Berangsang berusuk Kesono Ke RT-RT yang lain Itu akan terjadi Seperti itu Kenapa Jiwa baru cari orang dia Jiwa baru cari Partai dia Besok Kelompok dia Sesama jiwa Yang akan berperang Menjalankan Sama-sama tujuannya Gitu Dan jiwa baru itu Akan tahu siapa musuh Yang akan dihadapi Meskipun satu rumah Meskipun tetangga Dia akan tahu Dan akan menjauhi Itu akan terkoneksi langsung Dan jiwa-jiwa baru ini Tetap akan berpusat Kepada duan Umpamanya gini Arif Umpamanya Umpamanya gurunya Arif Dulu Umpamanya Bu Wiji Terus Umpamanya Wis Umpamanya gurunya Dewina Umpamanya Si Pairus Gurunya Pak Budi Umpamanya masing-masing Punya guru Ceritanya Terus kalian Lahir dapat jiwa baru Peran baru Dengerin Apa petunjuk kalian Seperti Klarita Seperti Pairus Tapi kalian kok Tetap fokus di GB Kalian bingung dong Kok saya tetap ke GB ya Padahal guru saya Dewina Padahal guru saya Wiji Padahal guru saya Pak Budi Umpamanya gitu Saya tiba-tiba Cari dapat teman baru Tapi kok gak bisa Lepas dari GB Karena Tau gak kalian Bumi akan dibikin Satu kesatuan Hanya akan nurut Dalam satu komando Hanya kepada dia Satu komando itu Siapapun dia Setinggi apapun Akan nurut kepada dia Dan madep kepada dia Pak Budi Kamu gurunya Budi Gurunya Iwan Gurunya Ibu Nisi Ibu siapapun Kalian akan madep Tetap ke saya Siapapun dia Berdiri dimanapun Tetaplahkan lari ke GB Dalam satu komando Itu Enggak bakalan bisa Enggak Pemanya di hati nolak Enggak mau Gitu ya Dipikiran nolak Kalian akan digerakkan oleh Kekuatan yang paling besar Ilahi Akan maju ke saya juga Pada akhirnya Kenapa Orang yang dipilih Tuhan Orang yang diberi amanah Sama Tuhan Akan tetap Dikuasain energi Tuhan Akan tetap di komando Sama Tuhan Dimana Tuhan berada Disitu dia akan madep Enggak bika Kelari kemanapun Walaupun dia berteman Kepada siapapun Walaupun mengalami Transformasi apapun Seperti itu Semoga jawaban saya ini Membantu kalian Yang sedang mengalami Transisi ini Dalam menjalankan Tahapan-tahapan Selama habis portal Dua-dua ini Saya kan udah dengar Tentang klarita Dan virus Ada gak dari kalian Ngalamin sesuatu Di dalam pribadi kalian Kalian harus tanyakan Ke saya Agar kalian tahu Fenomena apa itu Dan tugas apa Yang mesti kalian lakukan Silahkan Walaupun banyak teman Yang gini-begini Ntarik sini Ntarik tetap Saya itu pantangnya Mau ke GB terus Terkoneksi terus Dengan GB Walaupun Istilahnya ada yang Menjelengkan GB Begini-begini Ada yang Apa Jiwamu itu Ih masih Terus terkumpung Katanya Sama GB Saya Saya Apa Eka Tetap Saya yakin Yang menuntut Searah yang benar Itu yang GB Karena siapa GB Dia belum tahu Sedalam-dalamnya Tentang GB Dan saya pun mengalami GB Pertemanan-pertemanan Yang tadinya akrab Lepas Begitu aja Sekarang Jadi mengalami Lebih bertahan Di rumah Lebih bertahan Mendengarkan Isi hati Makanya ini Walaupun sakit Tetap badan Gemuk Asing gede Sementara GB maaf Berat buka Yang ingin Mengungkapkan Fenomena Portal 222 Bimbingan Para jiwa Baru lahir Apalagi Yang kalian Rasakan Hingga detik Ini Di tanggal 5 Maret Ini Kalau ada Yang ingin Kalian Tanyakan Apa yang Terjadi Pada diri Kalian Jangan Sampai Nanti Kejadian Gegerannya Nanti Baru Bingung Baru Nyeselin Kalian Harus Pahami Itu Ada yang Mau nanya Arif Arifin Ayo Buat saya Biasanya Orangnya Itu Fashion Maksudnya Saya Orangnya Biasanya Apa adanya Jadi Saya Fashion Itu Tidak Nomor Satu Walaupun Saya Bisa Desain Baju Dan lain Sepertinya Tapi Kalau Untuk Pribadi Saya Sendiri Saya Tidak Pernah Tidak Baju Bagus 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 Ini Apalagi Sudah Kelihatan Saya Itu Walaupun Cewek Tidak 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 Feminine Sekaling Tapi Akhir Akhir Ini Saya Itu Sering Beli Baju Baru Walaupun Tidak Berjalan Jumlah Banyak Tapi Saya Tidak Baru Jadi Walaupun Tidak Itu Baju Tidak Mahal Mahal Banget Tidak Yang Terlalu Bagus Banget Tapi Saya Pingin Beli Baju Itu Dan Itu Warnanya Tidak Ada Yang Cerah Sama Sekali Jadi Seperti Aku Pingin Baju Itu Tapi Warnanya Paling Gak Segata Kaya Ipam Kaya Levi Atau Kaya Abu Jadi Tidak Warna Yang Ke Cewek Dalam Minggu Ini Aja Yaitu Saya Bilang Aneh Karena Saya Sendiri Aja Bisa Bisa Dishit Baju Karena Saya Bisa Jahit Bajunya Orang Banyak Tapi Paling Tidak Saya Pribadi Gak Punya Gaun Gaun Atau Kepin Baju Saya Sendiri Mulai Dari Dulu Gak Pernah Baru Akhir Akhir Ini Saya Baju Baru Tapi Itu Dengan Warna Yang Gak Cerah Dan Itu Bikin Saya Yang Yang Paling Aneh Dibanding Yang Lain Tapi Gak Apa Ya Gini Mau Tahu Jawabannya Kenapa Setiap Jiwa Yang Baru Lahir Dia Ingin Mengetahui Mengesetau Kepada Sang Raga Bahwa Sudah Ada Seseorang Baru Di Dalam Diri Kamu Dia Ingin Memperkenalkan Diri Dia Bahwa Dia Jiwa Baru Dia Punya Hidup Baru Dia Punya Takdir Baru Dia Punya Kesukaan Baru Dia Sukai Sesuatu Dan Dia Berbicara Kepadamu Ini Loh Bajuku Aku Suka Yang Ini Kamu Harus Tahu Kamu Harus Membelikan Saya Yang Ini Begitu Bahasa Halus Jiwa Dia Disampaikan Kepada Tubuh Kasar Dan Kamu Bercoba Memikirkannya Merenung Dan Akhirnya Kamu Nurut Membelikannya Karena Tak Kuasa Sebagai Raga Yang Dikendalikan Oleh Jiwa Dan Kamu Membelikan Itu Itu Tanda Bahwa Kamu Mencoba Memahami Sang Jiwa Mencoba Menyingkronkan Sang Jiwa Dan Kamu Berhasil Memang Begitulah Ciri-ciri Jika Seseorang Pemegang Amanah Yang Baru Masuk Jiwa Baru Dia Akan Berusaha Mempelajari Apa Makanan Yang Dia Sukai Dituruti Akan Membeli Makanan Baju-baju Yang Biasa Dia Tiba-tiba Dia Pakai Dia Beli Yang Suka Nggak Suka Dandan Tiba-tiba Suka Dandan Berkelakuan Yang Berbeda Dan Dan Dia Biasanya Tiba-tiba Pendiam Dia Tiba-tiba Dia Berusaha Untuk Ngerti Bagi Orang Yang Bukan Pejalan Spiritual Kaget Mungkin Kesambet Saya Kesurupan Tapi Buat Pejalan Sunyi Pejalan Jiwa Dia Akan Mengerti Ini Oh Bumi Akan Berganti Perubahan Sedang Terjadi Ibadanku Sedang Perubahan Ini Terjadi Aku Welcome Aku Menyambut Perubahan Ini Selamat Datang Utusan Tuhan Engkau Hadir Di Dalam Kuil Suci Aku Akan Menjamumu Dengan Semampuku Apa Yang Kau Inginkan Baju Oke Pergilah Ke Toko Baju Apa Yang Kamu Ingin Aku Pengen Makan Ini Dadakan Beli Gak Duit Ngutang Orang Lain Melihat Tiba-tiba Kamu Jadi Boros Beli Jajan Tiba-tiba Orang Kamu Jadi Genit Ganti Ganti Baju Padahal Kamu Sediri Bingung Di Antara Pertanyaan Orang Lain Bilan Kamu Genit Antara Sang Jiwa Yang Pengen Gitu Kamu Pengen Mahami Tapi Kamu Enggak Perduli Omongan Orang Lain Kamu Perduli Tuntunan Di Dalam Hati Itu Ciri-ciri Orang Yang Akan Selamat Yang Akan Menurut Kepada Jiwa Barunya Ketika Sang Jiwa Memimpin Raga Pada Saat Itulah Orang Itu Mendapatkan Wahyu Wahyu Mendapatkan Jalan Keselamatan Mendapatkan Petunjuk Langkah-langkah Apa yang harus Dia ambil Di dalam Tatanan Hidup Dia Baru Saat Ini Ketika Orang Itu Dipercaya Oleh Sang Jiwa Akan Semua Amanah Yang Diberikan Sang Jiwa Maka Orang Itu Pantas Mendapatkan Amanah Dan Tugas Mulia Di Bumi Di Tatanan Dunia Baru Ketika Sang Raga Tidak Sanggup Memenuhi Permintaan Sang Jiwa Ketika Sang Raga Tidak Bisa Menyingkronkan Dengan Jiwa Baru Maka Dia Tidak Akan Terpilih Di Tatanan Dunia Baru Ketika Tubuh Raga Berusaha Menyesuaikan Kemauan Jiwa Dan Jiwa Percaya Kepada Sang Raga Terjadilah Wahyu Turun Bila Wahyu Turun Maka Amanah Dan Tugas Tugas Akan Diberikan Kepada Sang Raga Kemudian Raga Mendapat Kemuliaan Dihormati Manusia Sedunia Kemudian Sang Raga Dipandang Oleh Yang Ilahi Mendapat Keagungan Dan Banyak Lagi Itu Tahapan Yang Akan Kalian Terima Yang Akan Kalian Hadapi Pada Saat Ini Kalian Sedang Menyingkronkan Apa Si Jiwa Ini Yang Baru Apa Si Misi Dia Apa Kesukaan Dia Tiba Tiba Kalian Beli Baju Rajin Dandan Makan Makan Yang Aneh Tiba Tiba Kalian Pengen Pergi Tiba Tiba Pengen Nyapu Bisa Bicara Bisa Melihat Ini Itu Itu Penyingkronan Jika Kalian Sudah Mulai Menurut Dan Menurut Maka Sang Jiwa Percaya Kepada Kalian Maka Kalian Mendapatkan Misi Itu Di Dalam Mendapatkan Misi Yang Baru Ini Sebagai Penyelamat Bumi Maka Kalian Dijamin Oleh Jiwa Keselamatan Dari Tsunami Dijamin Dari Seleksi Alam Dijamin Dari Perang Apapun Tubuhnya Akan Selamat Kenapa Jiwa Itu Sakti Jiwa Itu Kekal Jiwa Itu Potokopi Yang Ilahi Ketika Dia Percaya Ketika Dia Diizinkan Menjalankan Misi Jiwa Oleh Raga Maka Keselamatan Raga Dijamin Oleh Jiwa Jadi Pahami Itu Sampai Disitu Perjalanan Kalian Pahami Itu Dan Masih Akan Ada Lagi Disamping Menyingkronkan Dengan Jiwa Sang Raga Saat Ini Harus Waspada Waspada Dari Apa Dari Perang Dunia Dari Ancaman Dan Fitnah Orang Di Sekeliling Dengarkan Kata Kata Orang Sekitar Kalian Harus Pekai Kan GB Pernah Bilang Ruhani Sama Logika Satukan Ketika Kalian Belain Ruhani Dengerin Jiwa Tapi Logika Nggak Dimain Hancur Di Tahun Ini Paham Logika Main Dimana Logika Bermain Perhatikan Lingkungan Perhatikan Tetangga Perhatikan Omongan Orang Atas Diri Kita Kemudian Dengerin Omongan Jiwa Baru Gatukin Jadikan Satu Disitulah Lahir Kebijaksanaan Selamat Kita Di Tahun Ini Water Tiger Paham Water Virus Demi Sedikit Semua Yang Rahasia Terbuka Demi Sedikit Yang Tidak Tau Menemukan Jalan Dan Keterangan Sebuah Penjaraan Ada Lagi Yang Mau Ditanyakan Satu Satu Wajah Gbe Ini Yang Saya Gak Bisa Jawab Juga Kenapa Saya Tiba Tiba Bisa Jadi Pawang Gbe Apa Saya Tiba Tiba Bisa Jadi Pawang Hujan Baru Pawang Udah Ketakutan Terus Ini Terut Ditanya Disini Kan Hujan Itu Derus Banget Angin Kenceng Tiba Tiba Saya Cuma Ngambil Segenggah Beras Sama Garam Kasar Gak Tahu Apa Yang Saya Doai Juga Saya Tidak Tahu Ini Anak Saya Saksinya Karena Sudah Ketakutan Semua Angin Kenceng Jadi Kira Kira Kalau Seandainya Ujari Tidak Berarti Sudah Poran Poran Dalam Semua Satu Desa Saya Langsung Keluar Orang Yang Sudah Pada Ketakutan Ada Diluar Rumah Saya Seperti Tidak Tau Malu Apa Nanti Dikira Orang Apa Orang Gila Apa Saya Tidak Tau Malu Tiba Tiba Saya Beras Sama Garam Itu Saya Jadikan Satu Langsung Saya Leporkan Keluar Sama Ke Atas Genteng Nah Tidak Selang Berapa Lama Hujan Itu Berhenti Angin Itu Hilang Jadi Anak Saya Ketawa Mama Sekarang Bisa Jadi Bawang Katanya Tapi Saya Tidak Tau Kenapa Saya Bisa Jadi Begitu Tidak Apa Kan KB Saya Saya Jadi Bingung Ya Udah Saya Berjawab Ya Sudah Sudahlah Sampun Ketika Sang Jiwa Terlahir Jiwa Baru Di Portal 22 Terlahir Disuruh Oleh Tuhan Turun Ke Bumi Dialah Leluhur Dialah Entitas Tinggi Dialah Raja Dialah Apa Turun Untuk Akhir Jaman Dibekali Kesaktian Oleh Tuhan Karena Akhir Jaman Pamungkas Dari Seluruh Perang Berarti Kalau Perang Disitu Ada Sihir Dan Magic Disitu Ada Supernatural Karena Bukan Hanya Teknologi Otomatis Jiwa-jiwa Yang Lahir Ini Sakti Semuanya Yang Memasuki Wadag Baru Bagaimana Sang Jiwa Itu Membawa Kesaktian Menunjukkan Kepada Raga Yang Baru Dia Mudah Memberitahu Kepada Raga Yang Baru Gimana Ini Contoh Sebuah Jiwa Katakanlah Saya Jiwa Mau Ngasih Tahu Badan Saya Virus Ini Supaya Dia Tahu Kalau Saya Sakti Dia Langsung Bikin Mendung Tiba-tiba Hujan Saya Bekerja Yang Di Dalam Ini Nunjukin Kesaktian Saya Ditontonin Saya Gerakin Tubuh Dengan Kesaktian Saya Ambil Tangan Kamu Dengan Kekuatan Saya Sebagai Jiwa Baru Saya Ambil Garam Kamu Sadar Ngambil Garam Tiba-tiba Aku Ngambil Ini Tiba-tiba Yang Bekerja Kan Di Dalam Yang Baca Mantra Yang Berdoa Kamu Tiba-tiba Kejadian Sebagai Raga Bingung Menanggapi Itu Itu Yang Kerja Yang Di Dalam Jiwa Baru Itu Yang Kerja Yang Di Dalam Titisan Reinkarnasi Yang Bekerja Itu Yang Bekerja Lebih Dalam Lagi Di Samping Ilahi Ada Jiwa Baru Reinkarnasi Itu Dia Yang Bekerja Kesaktian Dia Untuk Menuntaskan Peradaban Akhir Ini Peran Yang Akan Dia Bawa Membawa Kesaktian Dia Cara Ngasih Tahunya Kebandingan Kalau Dia Sakti Contohnya Ada Hujan Tiba-tiba Disetopi Nama Dia Seolah Tiba-tiba Sang Raka Kaget Kok Saya Jadi Bawang Padah Saya Dulunya Yang Harus Kamu Pelajari Yang Harus Kamu Cari Tahu Apalagi Yang Dia Punya Itu Menandakan Kamu Dikasih Tahu Nih Loh Gue Saktinya Segini Lo Cari Tahu Lagi Lo Punya Apa Di Dalam Ini Gitu Dia Berbicara Sama Kamu Kamu Harus Ngorek Ngorek Lagi Siapa Jawab Baru Saya Yang Lahir Punya Kesaktian Apa Lagi Apalagi Itu Yang Kamu Harus Korek Korek Di Samping Itu Bukan Hanya Itu Lagi Apabila Kita Disuruh Ngumpet Ngumpet Gak Boleh Bermedsos Apabila Jati Diri Kita Disuruh Menghindar Dari Apapun Keramaian Tidak Boleh Menemui Manusia Berarti Tugas Kita Betok Sangat Penting Dan Urgen Sangat Privasi Dan Pinggi Berarti Yang Turun Jiwanya Sakti Berarti Yang Turun Orang Bukan Sembarangan Kalau Dia Raja Kalau Dia Dewa Berarti Kelasnya Super Natural Banget Wah Apa Dia Bisa Ngorek Bagaimana Cara Mengorek Bersihin Badan Kamu Tapa Berata Di Dalam Rumah Makin Menutup Diri Makin Ajining Diri Berkata Jangan Sembarangan Mengangkat Kaki Jangan Sembarangan Minta Apa Dia Baju Turuti Dengarkan Hanya Suara Hati Jangan Dengerin Yang Lain Begitu Cari Tau Lagi Tukang Ngaku Dia Kurus Saya Itu Tau Saya Itu Tau Meskipun Kalian Tidak Bicara Siapa Yang Sedang Melakukan Tapa Berata Jiwa Baru Saya Tau Bahkan Dia Apa Perannya Besok Sekarang Dia Menggembleng Tubuhnya Saya Tau Meskipun Tanpa Kalian Bicara Karena Semua Ada Dalam Satu Formasi Saya Seluruhnya Tak Ada Satupun Apapun Di Bumi Yang Bergerak Tanpa Saya Tau Jadi Kamu Cari Tau Apa Saja Kelebihan Dia Agar Kamu Bisa Berperan Tepat Di Bulan Agustus Tahun Ini Kamu Harus Cari Dalam Waktu Lima Bulan Kamu Harus Bisa Tau Apa Yang Kamu Punya Lebih Dari Itu Jalan Di Atas Air Terbang Menangkap Api Harus Kemampuan Supernatural Magic Harus Punya Kamu Harus Cari Itu Dan Kamu Yang Lebih Penting Lagi Siapa Jiwa Baru Yang Kusandang Ini Dia Bukan Yang Kemarin Yang Kamu Pinter Ngocing Ngocing Ramal Bisa Tau Ini Itu Dia Bukan Yang Kamu Kemarin Kamu Bukan Yang Kemarin Wajah Mupun Sekarang Sudah Berganti Apakah Kamu Menyadari Tidak Secantik Yang Dulu Wajah Sudah Berubah Cara Berbusanamu Warnanya Apapun Orang Tentu Yang Tau Itu Sudah Terlihat Dari Wajah Bukan Di Baju Ya Dari Muka Suara Dan Energi Yang Kamu Bawa Sudah Berubah Berbeda Begitu Buat Orang Lain Mungkin Dari Teman Kamu Ini Mungkin Kamu Asing Buat Yang Lain Tapi Saya Mengenali Dan Saya Merasa Baru Kenapa Baru Mengenal Terisi Dengan Jiwa Baru Kalian Tegur Sapa Sayang Pertama Ini Kepada Kalian Jiwa Baru Semua Sri Krishna Yang Menegur Kepada Kalian Jiwa Baru Kalian Bukan Yang Kemarin Lagi Oleh Karena Itu Grup Dirombak Besar Besaran Dengan Satu Kejadian Perang Besar Seperti Itu Itulah Tandanya Untuk Memasuki Jiwa Baru Masing Dari Kalian Yang Terpilih Yang Selamat Yang Terpilih Kembali Saat Ini Dengan Jiwa Baru Di Dalam Grup Ini Dan Tentu Punya Misi Yang Sangat Super Natural Super Power Kelebihan Yang Tak Main Main Jadi Cari Tahu Siapa Dia Ini Di Dalam Aku Kelebihannya Apa Kamu Berubah Di Muka Kamu Berubah Di Tabiat Kamu Berubah Di Cara Pandang Hidup Kamu Memandang Apapun Benar Tidak Usai Jadi Gini Gini Usai Jadi Gini Itu Cara Pandang Kamu Muka Kamu Yang Kelihatan Kurus Muka Kamu Tidak Seperti Dudu Lagi Orang Yang Sangat Dekat Yang Akan Tahu Perubahan Ini Di Diri Kamu Suami Mungkin Anak Mungkin Guru Kamu Mungkin Dan Kamu Sendiri Tidak Belum Mungkin Ada Itu Perubahannya Sangat Besar Di Diri Kamu 80% Dan Akan Jadi 100% Manakala Kamu Menguasai Kesaktian Supernatural Dia Kamu Akan Menjadi Dia Dan Kapan Itu Ketika Kamu Sempurna Di Akhir Bulan Ini Mampu Mencari Itu Kamu Akan Berubah Menjadi Dia Saya Tidak Katakan Siapa Dia Kamu Tahu Dan Apa Yang Mesti Kamu Lakukan Tidak Katnya Kamu Jangan Puasa Kamu Merenung Banyak Diam Jangan Bersosial Media Boleh Sama Keluarga Sama Siapapun Kurangi Memakai Sosial Media Itu Puasa Yang Kamu Harus Lakukan Sampai Tiba Saatnya Di Bulan November Baru Kamu Bebas Lepas Puasa Itu Mulai Dari Bulan Tiga Sampai Bulan November Jika Kamu Sanggup Itu Kamu Akan Nemukan Supernatural Dia Kamu Akan Tahu Siapa Jiwa Yang Memasuki Raga Itu Saya Belum Mau Buka Karena Memang Belum Waktunya Dia Dibuka Dia Masih Ingin Ditutupi Saya Menghormati Dia Yang Di Dalam Lanjut Kepada Siapa Lagi Oh Fai Ya Fai Dulu Iblis Belakangan Jelek Cona Ayo Fai Ngomong Yang Keras Suaranya Mana Suaranya Gak Ada Gak Ada Suaranya Mana Mukanya Gak Ada Mukanya Fai Nah Yang Keras Suaranya Seperti Saya Bersih 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 Dari hal Kecil pun Saya Sering Dik Tegun Saya Kan Terpesadal Pakai Kekik Kiri Dulu Terus Mas Rumah Padahal Udah Nampai Pintu Tapi Disuruh Balik Lagi Jadi Saya Pakai Senda Lagi Terus Lagi Kanan Gitu Baru Mas Terus Saya Tiba Tiba Pengen Potong Rambut Tapi Itu Beda Disini Segini Yang Kanan Ini Segini Rambut Saya Terus Yang Ini Segini Jadi Rambut Saya Beda Sekarang Potongannya Tahu Aku Terus Kalau Keluar Rumah Itu Selalu Pakai Masker Halaman Pun Pakai Masker Terus Saya Seperti Bisa Bisa Saya Mulai Turur Tubuh Saya Gitu Bisa Mantur Gitu Waktu Itu Ada Ayam Terus Saya Tiba Tiba Lari Ternyata Ayam Itu Bukan Kejuburukat Terus Saya Angkat Terus Tiba Tiba Tangan Kanan Saya Yang Megang Itu Bisa Malirin Terus Hangat Gitu Jadi Ayam Diam Tapi Lainnya Itu Su Adan Saya Yang Normal Cuma Yang Yang Kanan Itu Tadi Saya Juga Sering Itu Gp Dapat Melihat Itu Lihat Angka-angka Kembar Juga Apalagi Tanggal Tanggal Dua Tanggal Dua Malam Itu Saya Kan Di Dua Terus Saya Lihat Banyak Tadi 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 Tanggal Dua Quang Tadi setiap seseorang yang terlahir mendapat jiwa baru di portal 222 maka dia akan mendapat tuntunan secara jiwa oleh jiwa baru banyak cara jiwa baru mengajarkan kepada tubuh yang baru ini terkait tatanan dunia baru yang akan segera berlangsung karena waktu dipersingkat oleh yang ilahi mereka ada yang menuruti setiap langkah, tiba-tiba punya keinginan baru tiba-tiba ingin makan yang baru tiba-tiba ingin potong yang rambut sesuai dengan gaya dia di masa lalu dia apa, dia akan begitu ada yang membeli baju baru ada yang ingin potong rambut potong rambutnya aneh tidak ada pernah di jaman apapun tidak ada potongan seperti itu apakah ada di jaman milenia mungkin, tapi kan yang lahir jiwa baru bukan orang jaman sekarang dia orang jaman dulu titisan raja masa lalu mengapa mau menyuruh saya memotong rambut seperti ini karena untuk menyambut sang pemimpin akhir jaman yang adalah penggabungan terang dan gelap penggabungan perempuan dan laki satria peningit dan ratu adil perempuan dan laki penggabungan dualitas ini pendek dan panjang begitu rambutnya oleh karena dia ingin menyambut sang pemimpin itu dia akan melakukan seperti itu bahwa dia akan ada di tatanan dunia baru bahasa yang dia katakan sampaikan dari jiwa kepada yang raga saya akan ada lori tatanan baru pada saat pemimpinnya seperti ini besok pemimpinnya seperti ini itu dia bicaranya begitu cuma dia ngasih tahu kepada raga seperti itu saya ingin potong rambut yang model begini besok itu begini trennya besok itu pemimpinnya begini karena raga budok tuli dan bisu gak ngerti nurutin aja tuh potong kayak gitu seolah-olah kehendak semauan sendiri padahal itu ngasih tahu bahasa yang di dalam kepada raga bahwa besok akan begini trendsetternya besok kita akan ketemu sama orang yang kayak begini pemimpinnya penggabungan dua sisi yang berbeda itu bahasa dia begitu terus pada saat turunnya jiwa baru di tatanan ini menuju tatanan baru di portal 22 program yang dilakukan jiwa baru kepada raga dia akan memberi tahu kemampuan yang dia miliki kesaktian yang dia bawa di masa lalu baik itu leluhur entitas tinggi para dewa atau apapun dia akan langsung mempraktekan mengajarkan kepada raga agar dia tahu bahwa dia punya kesaktian ini itu ada akan di event-event tertentu dia akan mempraktekan kesaktiannya tiba-tiba nangkep ayam bisa sembuh bisa jalan padahal ayamnya mati ke giles tiba-tiba bisa nangkep petir tiba-tiba bisa nyetopin hujan itu serangkaian supernatural kesaktian yang dibawa jiwa baru yang memasuki wadah kamu badan kamu itu kelebihan dia yang dia pamerkan kepada tubuhmu tempat barunya dan kamu harus mengiakan kan saya udah pernah bikin video akui kekuatan yang ada di dalam dirimu akui nonton gak video saya itu meminta itu meminta dari jiwa kalian yang baru semua ini untuk mengakui dia yang datang bawa supernatural bawa kesaktian kalian harus ngakuin oh iya gue sakti GB nih semenjak portal itu gue nangkep petir GB gue setapin hujan GB gue ngakuin kekuatan gue maksudnya bukan buat sombong diajarkan bahwa kalian mengakui kesaktian jiwa baru mengakui kesaktian leluhur yang masuk ke dalam badan kalian mengakui kesaktian supernatural power yang dimiliki sesuatu yang baru di dalam tubuh gitu loh dia bawa itu gitu loh kalian harus ngakuin itu itu bahasa saya itu maknanya dalam loh tinggi loh bagi orang-orang yang tinggi di frekuensi tinggi dan itu kalian rasakan gitu loh oh maksud video GB suruh saya ngakuin kekuatan ini ini kenyataannya sekarang saya ngalamin kekuatan itu di dalam diri saya semenjak portal itu ada jiwa baru maksud tiba-tiba saya bisa begini oh ini semakin kamu mengakui kelebihan ini semakin kamu mengakui power supernatural ini dia jiwa baru akan percaya kepada kamu sebagai tubuh baru yang ditempati kalau orang udah semakin sayang dan cinta kalau udah saling sayang dan percaya nikah begitu kan kalau orang pacaran kalau kamu udah percaya jiwanya sama tubuh kamu tubuh kamu percaya sama jiwa baru nikah dong apa nikahnya kalian akan mendapatkan satu keyakinan satu visi satu tujuan kalau udah satu tujuan satu visi udah nyatu lahirlah misi jiwa dipercaya kalian akan punya jabatan di tatanan baru diselamatin dari bencana dan sebagainya paham gak tufai penjelasan gb ada lagi yang kurang yang keras suaranya iya apa suaranya gak denger suaranya kecil sekali terus ini runningnya mati nanti mati nanti sambung lagi suaranya yang keras yang keras banget gak denger di handphone saya ini ada yang bicara sama saya lupa kamu mau lihat wujudku gitu saya disuruh lihat saya tengok-tengok ke atas itu terus ada terus ada di selatan terus saya lihat ke selatan terus dia jawab aku penanggungan gitu ada ada wujudnya bentuk awan gitu iya iya betul iya kamu lihatnya apa loko jadi wajah arepin hilang ini ya faya gb jawab pada saat portal dua-dua ini banyak sekali fenomena yang dialami orang-orang terpilih menyangkut jiwa baru dia salah satunya yang sudah gb jelasin atas pertanyaan kalian semua tadi yang selanjutnya saya jawab mengenai sebuah jiwa yang barusan fai jelasin dia akan mau menunjukkan siapa diri dia kepada tubuh barunya karena waktu dipersingkat oleh ilahi akan adanya tatanan baru proses pengenalan jiwa ke badan dipercepat sang jiwa karena ingin menjalankan misinya akan segera perang di perang dunia ketiga akan segera menuntaskan mahabarata oleh karena badan mau dipakai biar gak kaget jiwa harus cepat-cepat ngasih tahu keraganya bahwa dia akan perang bahwa besok dia akan silat bahwa dia besok akan nembak dan sebagainya itu dia harus cepat ngasih tahu wujud dia siapa diri dia siapa kesaktian dia apa dalam tempo secepat-cepatnya dari mulai portal dua-dua sampai nanti bulan Mei dia akan mewujudkan semuanya menunjukkan kesaktian menunjukkan wajah dia tubuh halus dia energi dia kesaktian masa lalu itu akan gamblang diperjelas diperlihat dari orang yang gak indigo dadakan jadi indigo dia akan tahu itu semua dan seperti bertemu dengan guru sejati seperti di dalam video saya kemarin-kemarin kalian akan ada bertemu guru sejati kalian akan bisa menjadi sakti dadakan kalian akan dipaksa untuk mengakui kesaktian bla 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 tonton video saya itu agar kalian mengerti tahapan-tahapan ini jadi nanti kalian akan bertemu orang-orang terpilih orang-orang yang akan selamat di tatanan baru baik dia punya jabatan atau tidak dia akan bertemu dengan guru sejatinya karena guru sejatinya yang akan melamatin dia pada saat terjadi tsunami dan gebrakan bumi ini dibalikin oleh ilahi termasuk kiamat ini maka orang itu butuh tuntunan oleh guru sejatinya sendiri bukan oleh guru manusia lagi oleh karena itu yang di dalam akan mengenalin bertemu dengan badannya secepatnya akan terjadi itu karena waktu ini dipersingkat oleh ilahi jadi kalian akan bertemu itu baik itu terpilih ataupun tidak akan bertemu jadi persiapkan diri kalian gitu loh apa serangkaian apa yang harus kalian bertemu mau ketemu sama diri kalian yang wujudnya sama dengan diri kalian itu itu terjadi di FAI dan banyak lagi mereka yang belum ketemu sama GB dan belum bisa menanyakan hal ini lanjut kepada siapa yang mau nanya tadi kayaknya Arif ya Arif Iblis coba boleh akhir-akhir ini kalau sering selalu ingin melihat ke atas itu entah itu tanda-tanda apa eh biasanya ada tanda bencana dupa terus ada seperti mau berhenti melihat foto melihat bukit terus saya foto seolah-olah dia berkata itu itu pertanda yang diberikan oleh masyarakat awam masyarakat awam maksudnya begini orang yang terpilih bakal selamat di tatanan baru tapi dia sebagai rakyat biasa dia akan diberi satu petunjuk di portal dua-dua apabila orang itu akan selamat maka tiba-tiba dia akan punya tiba-tiba ada tanggap akan bertanda alam tiba-tiba melihat ke arah utara eh besoknya ada hujan itu sebetulnya diberitahu oleh guru sejatinya ini bentar lagi mau banjir tuh lihat itu di sebelah utara ada tandanya gini ngerti gak eh bentar lagi banjir badai situ baru nanggepin uh pantesan saya tadi foto ke sebelah sana oh ada gini ada ada gitu itu guru sejatinya yang ada di dalam ngasih tau itu tanda itu dimiliki hampir kepada setiap orang yang akan ada di tatanan baru kepekaan eh kepekaan pesikis kepekaan indera ke enam itu terbuka begitu jawaban aku singkat ada lagi semar perwujudan sesuatu yang samar manifestasi dari yang ilahi bagi orang kejauhan semar adalah Tuhan bagi orang yang sangat fanatik semar mungkin dibilang iblis eh semar adalah manifestasi juga dari Trinitas manifestasi juga dari Sang Hyang Wenang semar adalah juga guru pemomong semua kesatria semar penyelamat umat manusia semua semesta semar penguasa di pulau Jawa jika kamu mendapat petunjuk dari semar itu tandanya kamu akan diselamatkan untuk menghadapi bencana ataupun apapun yang akan ada di tatanan baru orang yang dipilih semar mendapat petunjuk dari semar adalah orang-orang yang besok akan bisa selamat dan ada di tatanan baru cara bicara semar memberitahu kepada orang-orang indigo akan mudah melihat perwujudan semar buat orang yang gak bisa melihat dia gak akan bisa lihat semar paling dia cuma tahu tiba-tiba nengok ke arah utara ada hujan baru sadar oh hujan ya terus tiba-tiba pengen foto awan eh tiba-tiba ada penampakan ini itu padahal sesungguhnya dia sedang membimbing semar itu tapi buat anak-anak yang khawas tahu pesikis tahu bisa melihat indra ke enam maka dia akan tahu perwujudan itu semar bahwa itu yang yang nunjukin semar bahwa itu yang bicara semar tahu itu suatu tuntunan kepada orang-orang tertentu yang dipilih dia untuk selamat ada di pulau Jawa ada lagi yang mau tanya Ripin atau siapa iya bener wah sama 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 mau gebe terus terus kelihatan lupa casanya pada beda itu juga terus terus begini karena saya sering masih mendengar suara burung itu dan saya kalau keluar masih mendengar burung itu saya minta berdoa itu kata kayaknya ada jawaban saya mintanya begini saya mohon dilibuti bila ada sesuatu yang akan terjadi segera terjadi atau akan terjadi mohon saya dan keluarga saya selalu dilibuti dan kayaknya burung itu seperti menjawab seperti burung Raja Walid ah gitu menurut pemaham saya pemahaman saya itu seperti mengatakan iya para petugas yang akan menyelamatkan manusia terpilih para lelembut para entitas dan makhluk ekstrateresial yang ditugaskan Tuhan untuk menyelamatkan orang-orang terpilih dia mengambil wujud ada yang masuk ke dalam badan manusia ada yang menjadi hewan atau menjadi benda mati ada yang menjadi empat elemen bumi yang kamu temui ini adalah utusan-utusan Tuhan yang ditugaskan untuk menyelamatkan orang-orang terpilih yang untuk ada di tetanan baru makhluk tersebut menjelma menjadi sebuah hewan yang kamu lihat sebuah burung Raja Walid dan ketika kau berdoa dia mengamini dan menjanjikan itu iya yang terputus itu dari GB-nya bukan dari kamu-nya nah setiap entitas yang ditugaskan Tuhan saya ulangin ya adalah makhluk tertentu bisa berujud gaib baik itu para dewa leluhur makhluk teresterial berbagai dimensi bahkan dari luar planet bumi sudah ada yang ditugaskan Tuhan dalam rangka penyelamatan manusia di akhir zaman ini orang-orang terpilih yang akan diselamatkan Tuhan untuk ada di tatanan dunia baru pada saat bumi alami kiamat makhluk-makhluk ini ada yang masuk ke dalam tubuh manusia baik itu leluhur masuk ke tubuh manusia ada yang dari dimensi lain ataupun alam teresterial berubah menjadi alin ataupun berubah menjadi burung hewan atau apapun dan hewan ini akan membimbing orang-orang terpilih yang ditentukan Tuhan untuk diselamatkan ketika orang terpilih itu berdoa maka dia mengamini ketika orang terpilih itu dalam kesulitan maka dia akan memberikan petunjuk lewat tanda apapun hewan ini tiba-tiba kamu berdoa pada saat melihat tanda yang ditunjukkan alam dan diamini oleh dia boleh kata dia leluhuri yang menjelma menjadi hewan dalam rangka menjaga orang-orang yang akan selamat membimbing memastikan bahwa dia akan selamat dijaga terus tiba-tiba kamu selihat-lihatnya burung mulu lalu itu sebetulnya lelembut yang ditetapkan Tuhan menjaga dirimu untuk ada di tatanan baru kebiasaan yang aneh yang gak biasa kamu lakukan tiba-tiba di masa portal dua-dua orang-orang memang yang ditetapkan Tuhan portal digong ini untuk orang selamat terlahir jiwa baru tiba-tiba rajin sembayang beralih kepada rajin meditasi eh ya rajin meditasi lebih terprogram pukul 6.12 6.12 meditasi bahkan tengah malam meditasi wah terus-terus diperdalam diperdalam gak ngerti tujuannya apa pokoknya terus aja begitu itu salah satu ciri orang yang akan diselamatkan Tuhan untuk ada di tatanan baru di masa perubahan peradaban ini itu yang kamu akan alami mengerti Arifin dari situ kamu mengerti bahwa kamu oh berarti saya orang termasuk yang diselamatin Tuhan taruhlah saya gak punya misi jiwa taruhlah saya gak punya misi jiwa pada punya setiap orang maksudnya gak punya tugas maksudnya gak punya jabatan kayak pejabat jadi menteri DPR gitu di tatanan baru tapi menjadi rakyat biasa tapi kamu termasuk yang diselamatkan kenapa adanya entitas tertentu yang dipanjir Tuhan untuk selalu mengawasi kamu yang kebetulan mengambil rupa sebagai sebuah burung raja wali begitu itu itu suatu penjagaan leluhur atas diri kamu gitu mengerti maksud itu sudah paham ada lagi atau sudah apa yang keras gantung dan akhir-akhir nih saya pemikiran saya sering ada ide-ide begitu saya harus melakukan ini harus melakukan itu salah 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 tidak ada gitu iya kan GV ada bilang ketika habis portal ini jiwa-jiwa orang yang akan dipilihkan dia kan sudah terarah mesti melakukan ini lakukan itu gitu loh yang kita gak bisa ngelak seperti sebuah sifat baru kelakuan baru pekerjaan baru yang mau gak harus kita lakukan tapi menurut kita kayak merasa dituntun gitu itu menunjukkan bahwa adanya dia jiwa baru yang ada di tubuh kita itu menandakan perlindungan para leluhur buat kita orang yang bakal dipilih ada banyak versi itu dan menyadari akan hal itu kita jadi waspada menyadarin oh gue berarti terpilih nih berarti gue termasuk seorang yang akan ada di selamat di datanan baru puji syukur kepada Allah nih gue mesti bagaimana nih ikutin semua aturan yang udah terjadi itu apa diarahin mesti begitu begitu gitu jangan mencoba dilawan karena tatanan akan begitu tatanan yang besok gitu iya begini iya nah kalian jangan kaget ya buat kalian semua nanti cara berdoa di dalam meditasi setiap orang berbeda umpama kalian berdoanya umpamanya pertama-tama umpamanya hong wilaheng katakanlah gitu di dalam meditasi ini contoh umpama biasa kalian biasa hong wilaheng kan gitu tiba-tiba di dalam hati ada yang ngoceh gitu jangan gitu doanya begini kalian jangan lawan ikuti maunya di dalam ngomong gitu loh umpamanya singkat umpamanya doanya gini umpamanya di dalam hati ngomongnya alibata umpamanya kok alibata kan saya biasa doanya begini jangan dilawan ikuti peraturan yang dikendaki lo jiwa baru itu udah murni dari Tuhan itu udah tatanan ilahi kenapa para leluhur yang masuk di dalam raga kalian udah ngikutin tatanan Tuhan udah nyinkronin alurnya yang akan ada di tatanan baru caranya berkeyakinan cara pola hidup cara sembahyang cara berpolitik udah ada jadi ikutin aja udah seperti itu jangan dilawan menurut kamu aneh ya udah ikutin gini gbe meditasi biasanya saya bacanya alib nih terus tiba-tiba suruh baca yaudah berarti gitu ya itu akan terjadi dan apa doa kalian gak sama dengan orang-orang lain di dalam meditasi ataupun dalam berdoa apapun udah beda jadi ikuti terus cara yang ilahi menyelamatkan kalian berbeda-beda satu negara banyak suku bangsa negara ras akan ada begitu kenapa beda padahal mesti satu pemimpin nanti kenapa beda karena kalian beda peran besok peran kalian apa besok di tatanan baru itu udah beda kalian ada di negara mana di bagian mana udah beda jadi ikutin aja itu ya meskipun kalian mengalami perbedaan ataupun kalian akan punya teman baru punya guru baru spiritual kalian gak akan bisa lepas dari GB gak apa kalian bisa lepas gitu pakein pengen ketemu masih pengen kangen masih pengen nanya kenapa semua dalam satu komando gitu gak apa kalian bisa lepas contohnya gini manusia gak bisa jauh dari Tuhan kembali sama Tuhan biarpun udah berguru sama nabi sama rosul tetap kembali ke Tuhan jadi gak bisa lepas dari Tuhan sama ke GB pun begitu sejauh kalian berguru kepada siapapun berganti guru sekalipun berganti teman kalian tetap kembali ke saya menanyakan apapun mentoknya tetap balik ke GB dipungkiri saat ini besok nyungsep di GB lagi percaya bukan hanya kalian banyak begitu saya juga gak ngerti alasannya kenapa mungkin karena lenjeh saja si Arifin jadinya habis pergi balik lagi balik lagi kalau GB enggak ah gue kangen sama kalian tapi yang di dalam GB yang kangen sampai tadi dia yang di dalam GB itu minta beliin ini dong yang seger-seger soto apa basuh GB beli itu terus GB posting dia tuh di IG terus udah gitu tiba-tiba dia minta live streaming terus kan GB bingung gak ada bahan gak ada apa tapi GB buka aja tuh IG dia menyenengin gak ada yang hadir kan tapi udah seneng GB yang penting udah terus dia minta di zoom yaudah saya turutin padahal saya gak tau bahannya apa ya seperti biasa mengalir begitu aja apa yang dibicarakan dan insya Allah semua bermanfaat gitu kan ada yang mesti disampaikan jadi gini saya itu seperti dapet wahyu dadakan jadi gak bisa saya karang saya seperti itu saya orangnya gak pakai buku saya orangnya bukan yang ini saya dadakan seperti mendapatkan wahyu harus nyampein segitu jadi gak bisa saya karang baik dalam penyampaian ilmu wejangan baik langsung apapun ditarot juga begitu nah itulah yang mungkin membuat kalian kangen pengen pengen selalu denger denger gitu aja karena yang berbicara jiwa yang berbicara jiwa yang negur jiwa jadi tarikannya jiwa bukan pakai fisik kalau pakai fisik najis deh sama ripin jelek ah gak mau karena mainnya jiwa beda deh tuh kan bisa jadi wajahnya ripin jelek tiba-tiba jiwanya cakep ya kan kayak si siapa Clarita wajahnya cewek casingnya siapa tau jiwanya cowok ganteng ya kan jadi kita bermain di jiwa begitu kalau main fisik gak level gak main ah kalian juga kali muntah sorry ah mau GB jelek gitu ada lagi yang mau nanya siapa lagi mungkin Clarita atau siapa sekarang saya seneng banget sama situs-situs tadi terus kalau denger-dengger kayak-kayak padahal kan itu bukan Islam cuma saya mungkin dulunya apa jiwa saya yang baru itu dia udah apa saya gak tau semua seneng banget dengan situs-situs seperti itu ingin masuk ke tanding gitu oh denger-denger lagu lagu lagi bayang yang yang versi-versi yang muda kayak gitu sih gak tau bebe saya juga ingung saya gak ngerti gitu saya kembali kemasalahan lagi ini gak gak tau iya di portal di portal jiwa baru yang lahir ini punya pembawaan sendiri-sendiri punya kesaktian sendiri-sendiri punya nasib dan takdir sendiri-sendiri di siklus baru portal 22 adalah kelahiran jiwa berarti siklus baru hidup dia untuk dia bisa ngenalin di siapa diri dia dia akan bicara dengan tubuh baru yaitu tubuh kalian untuk ngenalin sifat dia masa lalu dia siapa dia berbicara dengan raga ditunjukin raga tiba-tiba dibawa ke candi raga tiba-tiba dibawa ke alam luas ke alam semesta raga tiba-tiba diajak mempraktikan cara menyembuhkan orang itu cara dia berbicara kalian dikasih tau ini loh saya dulu dari keraton dulunya saya seorang raja tiba-tiba kamu dateng ke keraton itu asal dia menunjukin kalau dia tuh terah leluhur gitu terus tiba-tiba kamu suka kelenengan jawa atau suka bahasa lagu-lagu tertentu itu menganjalkan dia asalnya dari situ dari kota itu dari peradaban itu oh berarti saya ketitisan raja nih berarti dia adalah seorang raja ataupun dia seorang keratonan jaman dulu seorang ningrat dari situ udah jelas kelihatan siapa dia paham dan kalian tugasnya menyikuti menyinkronin nurutin gitu loh oh dia dulu begini kalian harus memahami itu gitu loh bagaimana cara memahaminya dengan mengikuti era dia gitu loh era dia dulunya pake baju sukanya lagunya ginian lagu-lagu jadul suka-suka radio-radio tempo dulu ya ikutin itu memang selera dia kan dia lahir lagi iya sama parah lagi di situ kamu gak tau ya tadi saya tadi siang sembari manggil tukang sayur rambut saya setunya dikepang satunya lagi diikat model orang jaman dulu ke atas dikul-kul diikat ke atas rambut panjang saya saya bela dua satu dikepang satu dikikat ke belakang pembeli sama orang-orang nanya GB itu kayak India katanya gitu GB itu kayak siapa ya saya ngeliat rambut kayak gini saya kayak ngeliat Krishna begitu semua tukang sayur juga gitu saya gak peduli saya gak meruputin rambut gak peduli sama orang-orang pokoknya saya milih-milih sayuran saya gak peduli dan saya kayak ngerasa gak sadar siapa saya begitu itu yang saya alami terus saya juga ngalamin Jakarta dan Solo sama seolah-olah saya gak ada di Solo gak ada di Jakarta seolah-olah saya ada di mana aja gitu gak ada batasannya tembok tembus apa-apa tembus padahal saya bukan jiwa saya tubuh itu yang saya rasa saya juga tiba-tiba apa yang saya pikirin pengen apa eh kejadian langsung yang gak mustahil itu eh kejadian baru dipikirin eh jadi gitu saya juga ngalamin ganti-ganti temen saya juga ngalamin apa namanya itu yang kalian ngalamin itu suka-suka lagu tiba-tiba saya inget-inget para leluhur tiba-tiba saya eh semerasa kayak ketamuan tamu tapi gak keliatan dengan ini tapi terlihat dengan mata kalau orang kan ngeliat dengan meditasi tapi saya terlihat dengan mata saya seolah-olah banyak tamu tapi orang dari zaman dulu dateng itu berjejer di ruang tamu gitu berjejer di seluruh rumah gitu ketamuan setiap hari mereka jagungan ngobrol pakai bahasa mereka kalau orang lain mungkin gak ngerti tapi saya manggut-manggut ngerti terus mereka memperkenalkan diri sebagai leluhur oh era leluhur dari situ saya tahu tiba-tiba saya ditunjukin seolah sebuah buku gambar ini loh panemban senopati mataram satu eh tiba-tiba saya datang ke kota Solo eh ketemu keraton Solo eh tiba-tiba lihat video-video tentang kota keraton Solo eh tiba-tiba ngeliat Majapahit eh tiba-tiba ngeliat Mataram terus saya ngerti oh lagi lakonnya panemban senopati Mataram oh masa lalu lahirnya di kota Solo oh pernah di Majapahit di situ jiwa baru ngenalin bahwa dia dulu pernah jadi apa bahwa dia dulu pernah hidup di fase apa begitu dan tradisi dia ngapain itu diajarin dan dipraktekin ke tubuh kita tinggal kita bisa nerima gak itu jika kita bisa nerima kita gak peduli omongan orang kita pakai rambut mau diapain dan kita udah mulai terbiasa dengan gaya baru tiba-tiba penampilan baru berpakaian baru gaya rambut baru seneng musik baru kita jangan kaget yang ada ikutin aja udah alurnya emang tatanan udah mau diganti peradaban mau diganti lagu udah mau berubah lagu gaya kita ini kita akan kembali ke masa silam jadi kita akan kuno lagi jadi jangan usah kaget gitu loh itu akan segera dan tatanan itu sudah mulai di tanggal 15 Februari kemarin tatanan ini dirubah oleh ilahi udah sadar kok semua sebetulnya manusia yang kawas yang spiritualis sampai-sampai saya merasakan tiga hari belakangan ini bumi alam semesta apalagi malam jumat kemarin sunyi senyap sunyi sekali selasa Rabu Kemis itu sampai jumat sunyi gak ada manusia keluar di jalanan dimanapun ketika saya tiba di kota Solo sunyi senyap gak ada manusia bisa keluar hewan apapun seolah-olah seperti Tuhan sedang jalan seolah-olah sedang dewa jalan manusia gak boleh ada yang melihat seperti itu yang saya rasakan dibikin mati tiba-tiba orang semua tertidur sore itu itu yang saya rasakan fenomena-fenomena tentang jalannya sebuah ruh jalannya sebuah jiwa kalian alami di portal itu sampai nanti dan kita orang yang tersadar udah ngalamin ini mulailah kita jangan kaget satu jangan mudah gumun jangan mudah panik terimain oh udah ada yang berganti nih di dalam terus dari dalam berganti berarti fisik berganti nanti berganti semua kalau kalian udah berganti kanan kirin kalian nanti akan ganti apa maksudnya kan jiwa udah banti nih jiwa terus tiba-tiba di fisik kita udah berganti muka kita berubah kayak si virus baju udah mulai ganti kayak si klarita penampilan ganti kayak klarita tiba-tiba tiba-tiba punya kesaktian kayak RFAI dan virus dan macem-macem gitu kan itu kan berganti secara fisik gara-gara yang di dalam ganti ntar di lingkungan berganti apa di lingkungan ganti adanya bencana tanah retak eh rumah gak punya jadi ganti rumah gubuk sodara mati kena tsunami tiba-tiba kita sendirian itu kan udah berganti kan eh tiba-tiba ada bencana alam besar tiba-tiba semua kanan kiri kita berubah jadi aneh bentuknya kayak orang zaman dulu lagi gak punya rumah gak punya kebun gak punya sawah gak punya hewan gak punya tetangga itu kan udah-udah berubah secara lingkungan ya kan itu akan berubah secepatnya ketika kalian sudah merubah tubuh kalian maka alamnya akan mengikuti berubah eh hal yang paling besar yang sudah alam berubah adalah perang dunia ini perang dunia ini yang sedang terjadi sekarang antara Rusia dan Ukrannya itu adalah jiwa kalau kita mau artikan yang terjadi di diri kita jiwa sedang berubah dirubah di dalam Rusia dan Ukraina ketika semua negara panas ikut ribut itu badan badan kita badan kita bereaksi dengan jiwa baru berarti Amerika bereaksi Indonesia Korea Australia Inggris benar gak ketika semuanya udah sinkron ikut perang kita kan sinkron dengan jiwa kita di luar negeri perang tuh antar negara panas benar kan maka berubahlah alam semesta banyak yang mati bumi berubah letak berubah sama kan sama perubahan di diri kalian benar gak benar gak ribin maksud gak omongan GB wis ngerti gak yang lain paham gak perubahan ini berubah dengan sangat cepat manakala kita cepat orang-orang terpilih mau mempercepat ini maka alam akan cepat secepat berubah tapi orang Indonesia pada licik gak boleh saling ngejegal seperti virus bilang saling ngejegal gak boleh ada yang maju gak boleh ada yang jadi pemimpin gak boleh ada yang lebih makanya Indonesia agak telat kemajuannya dalam rencana ilahi manusianya udah kayak dajjal aja tuh gak bisa nerima itu semua tapi kalau di barat mau nerima Tuhan bilang ayo ditransformasi kata Tuhan ayo kita reformasi orang barat pada sinkron padahal mereka komunis tapi mereka percaya ramalan mereka denger para orang-orang imam-imamnya dia agamanya dia mempercayai masa depan apa yang terjadi bahkan dia siap jadi bonekanya Tuhan apa yang dibilang Tuhan suatu kebenaran buat manusia adalah suatu kejahatan pembunuhan perang adalah pembunuhan tapi di mata ilahi untuk mencapai satu kebenaran dengan cara membunuh apapun kalau memang itu adalah jalannya why not kenapa gak dilakukan mahabarata begitu memberikan sejarah pelajaran kepada manusia sebuah kebenaran dilalu dengan pembunuhan banyak bahkan saudara lagi iya kan sejarah masa lalu sudah dan sekarang hanya pengulangan kenapa diributin ayo sekarang kalian sama teman saling jelasin saling ngomong saya istirahat dulu capek mulut saya ngoceh sendiri selamat menikmati